Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam prestasi, salam siap berprestasi. Halo Sobat Genzu 2023, perkenalkan aku Isinur Rahmah sebagai moderator pada podcast kali ini. Sobat Genzu ini tahu nggak sih adiksi itu apa? Nah, adiksi adalah organisasi atau wadah bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah di Winsaizu Purwakerto. Nah, aku bakal ngasih info nih buat Sobat Genzu ya, bahwa kedepannya adiksi bakal ngadain podcast dengan narasumber atau bintang tamu yang sangat luar biasa. Dan tentunya informasi ini yang sudah ditunggu-tunggu Sobat Genzu nih kayaknya ya. Oke, pada podcast perdana kali ini kita akan membahas tentang alur dan pendaftaran KIP kuliah tahun 2023. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, saya, sebelum bahas lebih lanjut, aku ingin nyapa mahasiswa baru nih. Halo mahasiswa baru tahun 2023, selamat ya buat kalian. Aku tunggu di Sapa KIP 2023 untuk kamu yang nantinya lolos penerimaan beasiswa KIP kuliah tahun 2023. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang eksklusif perdana ini, yaitu membahas tentang pendaftaran alur ya, alur dan pendaftaran KIP kuliah di tahun 2023. Yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Afif, selaku pembina adiksi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, bisa siang juga, bisa malam juga, tergantung teman-teman nontonnya kapan. Iya, betul sekali. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Afif? Hari ini kabarnya baik, sehat, Alhamdulillah, dan bersemangat. Selalu bersemangat, Pak Afif ini ya, sama seperti saya. Dan Sobat Genzo ini, pastinya hari ini semangat terus ya, apalagi podcast ini sudah berjalan ya. Nanti Sobat Genzo itu bisa tahu bagaimana sih alur dan pendaftaran KIP kuliah di tahun 2023 ini. Ya, selama beberapa menit, saya dan Pak Afif akan berbincang mengenai alur dan pendaftaran KIP kuliah tahun 2023. Oke, mungkin untuk alur dan pendaftarannya bisa langsung disampaikan oleh Pak Afif ya. Oke, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Senang sekali pada tempatan kali ini saya bisa hadir di podcast-nya teman-teman adiksi. Ini podcast kali pertama ya. Betul sekali. Dan semoga tetap menjadi wajah untuk bisa menginformasikan berbagai macam beasiswa yang ada di kampus UNJSU Purwokerto. Nah, saya sebagai pengelola beasiswa UNJSU Purwokerto pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait dengan pendaftaran beasiswa KIP kuliah. Nah, yang pertama akan dibuka itu adalah pengumuman pendaftaran beasiswa KIP kuliah PAN PT KIN tahun 2023. Jadi nantinya pendaftaran KIP kuliah itu dibuka per jalur masuk teman-teman beasiswa baru. Ada jalur SPAN, ada jalur UM PT KIN, ada jalur UM Mandiri dan Pesantren. Jadi nanti per jalur dibuka sendiri-sendiri pendaftarannya. Yang pertama berarti ada pengumuman pendaftaran, nanti teman-teman bisa mendaftar secara online. Bagaimana cara mendaftarannya nanti saya sampaikan detailnya. Kemudian setelah dilakukan pendaftaran itu, perkas-perkas teman-teman pendaftar itu akan kami seleksi. Nah, setelah diseleksi nanti bagi teman-teman yang lolos itu akan melakukan pemberkasan perkas fisik. Setelah pemberkasan perkas fisik, nanti juga ada visitasi untuk mensurvey tempat tinggal teman-teman sekalian untuk mencocokkan data-data yang sudah teman-teman upload. Setelah itu nanti ada pengumuman kelolosan. Bagi teman-teman yang dinyatakan lolos, nanti diterapkan sebagai penerima beasiswa KIP kuliah tahun 2023. Nah, langsung saja bahwa pada kesempatan kali ini saya akan spesifik menjelaskan terkait dengan tata cara pendaftaran beasiswa KIP kuliah bagi mahasiswa baru tahun 2023 yang diterima di jalur SPAN PT KIN tahun 2023. Kami dari pengelola beasiswa itu terus mengembangkan mekanisme pendaftaran beasiswa baik itu KIP kuliah maupun beasiswa yang lain. Untuk sementara ini, pendaftaran itu online tetapi berbasis Google Form. Nah, ke depannya kami tetap mengembangkan bagaimana pendaftaran ini bisa terintegrasi dengan data-data yang sudah ada di kampus kita. Jadi, dalam tanda kutip tidak seribat ketika teman-teman mengisi Google Form. Nanti saya tayangkan Google Formnya. Nah, langsung saja nanti untuk pengumuman beasiswa, pendaftaran beasiswa KIP kuliah yang SPAN ini teman-teman bisa akses di alamat beasiswa.winsaisu.ac.id Nanti dimasuk ke alamat itu. Kemudian teman-teman bisa mengklik yang judulnya pengumuman pendaftaran beasiswa KIP kuliah bagi mahasiswa baru jalur SPAN PT KIN 2023. Kemudian klik read more, baca lebih lanjut, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bisa kita baca. Berikut ini kami informasikan pengumuman pendaftaran beasiswa KIP kuliah bagi mahasiswa baru jalur SPAN PT KIN 2023, Winsaisu Purwakerto. Selengkapnya, silakan download pengumuman, melakukan pendaftaran online, dan bergabung ke dalam grup Telegram melalui link berikut ini. Ini ada beberapa link. Nah, jadi yang bisa atau yang boleh mendaftar beasiswa ini hanya untuk mahasiswa baru tahun 2023 yang lolos melalui jalur SPAN PT KIN. yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah mendownload pengumumannya. Di sini ada download pengumuman, klik di sini. Teman-teman bisa klik, nanti otomatis mendownload sendiri. Kemudian melakukan pendaftaran online, klik di sini juga. Kemudian teman-teman bisa melihat video tutorial ketika mendaftar, ya video ini, klik di sini. Kemudian kewajib bergabung ke grup Telegram, klik di sini. Karena informasi selanjutnya akan kami share di grup Telegram. Oke, kita mulai dari awal, di download pengumuman, di klik. Nanti akan muncul pengumuman. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman bisa membaca. Pendaftaran Salon Penerima Bahiswa KIT Kuliah tahun 2023, jalur SPAN. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mahiswa Baru, jalur SPAN, tahun 2023. Jadi, bagi mereka yang diterima di jalur mandiri, itu pendaftarannya bukan saat ini, nanti ada lagi. Kemudian teman-teman yang sudah semester atas, atau bukan Mahiswa Baru, juga kita bisa mendaftar. Karena ini khusus untuk Mahiswa Baru tahun 2023. Yang kedua adalah memiliki kartu Indonesia Pintar, atau KIP. Kartu Program Keluarga Harapan, atau PKH. Kartu Sejahtera, atau KKS. Atau Kartu Jakarta Pintar, KJP yang masih berlaku. Nah, syarat utama bagi teman-teman yang mau mendaftar adalah memiliki di antara salah satu kartu ini. Ada kartu KIP, kartu PKH, kartu KKS, dan kartu KJP yang masih berlaku. Kalau teman-teman punya salah satu kartu ini, atau salah dua, atau punya semuanya, itu berarti bisa mendaftar. Yang kedua, bagi yang tidak memiliki kartu KIP, KKS, PKH, dan KJP, namun memiliki prestasi non-akademik sesuai dengan ketentuan, maka dia bisa menggunakan surat keterangan penghasilan orang tua. Nah, jangan khawatir ketika teman-teman tidak punya kartu KIP, KKS, PKH, dan KJP, itu bisa istilahnya mendaftar ketika teman-teman punya prestasi non-akademik yang sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya apa, nanti bisa dilihat di bawah. Nah, mendaftarnya menggunakan apa? Menggunakan surat keterangan penghasilan orang tua. Jadi, bagi yang tidak punya kartu-kartu tadi, bisa mendaftar menggunakan surat keterangan penghasilan orang tua. Dengan catatan, teman-teman punya prestasi non-akademik yang sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya apa, nanti kita lihat di bawah. Oke, jadi di sini syarat utamanya sudah jelas. Yang pertama adalah maizwa baru tahun 2023, jalur SPAN. Kemudian punya kartu KIP, KKS, PKH, KJP yang masih berlaku. Kalau tidak punya kartu itu, bisa menggunakan surat keterangan penghasilan orang tua dengan catatan punya prestasi non-akademik. Selanjutnya, tidak sedang menerima beasiswa lainnya dan bukan penerima UKT nol rupiah. Jadi, teman-teman maizwa baru yang UKT-nya nol rupiah itu tidak bisa mendaftar beasiswa KIP kuliah. Selanjutnya, mengisi data diri dan upload dokumen. Kita baca sekilas saja, nanti lebih detailnya saya jelaskan di Google Form-nya. Demi serta diri, ada potensi pembayaran, foto-foto KTP, kartu KIP, KKS, PKH, KJP, surat keterangan penghasilan orang tua, bukti prestasi. Teman-teman juga bisa sambil membaca. Diagam prestasi kejuaraan berupa sertifikat, atau yang punya hafalan, keterangan tafid, atau hafal kitab alvia. Kemudian ada formulir pendaftaran, surat penyataan penerima program. Bisa sambil dibaca sendiri. Jadi, persyaratannya. Kemudian, kapan dibuka pendaftaran? Dibuka pendaftaran itu mulai tanggal 5 Juni, jam 10 pagi, sampai dengan 12 Juni, jam 3 siang, atau sore. Kemudian, kuota yang akan diterima di jalur SPAN ini, KIP-nya adalah sebanyak 100 mahasiswa. Nah, itu pendaftarannya. Terus, ini penting juga, bagi calon penerima yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, akan mengikuti pemberkasan. Nah, jadi ini kan teman-teman nanti melakukan pendaftaran dan mengupload dokumen itu dalam rangka seleksi administrasi. Jadi, bagi yang lolos, nanti melakukan pemberkasan. Nah, saran saya, sembari teman-teman menunggu pengumuman lolos administrasi, perkas-perkas tadi yang sudah di-upload itu, sekalian di-print out. Agar nanti ketika sudah diumumkan, kalau teman-teman lolos, tidak perlu mem-print out lagi. Jadi, tinggal dikumpulkan saja. Begitu. Maksudnya, apa yang perlu dikumpulkan? Ya, tadi dari poin 5, 5A ini, ABCD, dan seterusnya sampai dengan R. Ini semua nanti dikumpulkan. Jadi, awalnya teman-teman mengupload, sembari menunggu pengumuman, di-print out sekalian. Kemudian, nanti kalau lolos, nanti tinggal dikumpulkan. Kemudian, ada tambahan lagi yang perlu dikumpulkan, yaitu fotokopi rapot semester 1 sampai dengan 6 yang dilegalisir. Nah, ini sering terjadi kesalahan legalisir. Jadi, yang dimaksud legalisir itu, rapotnya teman-teman dari semester 1 dan 6 itu difotokopi dulu, kemudian dimintakan tanda tangan dan stempel basah ke sekolahan sebagai bukti pengesahan. Jadi, bukan sudah di-stempel dan di tanda tangan, kemudian difoto, kemudian di-print out. Itu tetap bukan legalisir namanya. Legalisir itu, print out-nya di tanda tangan dan di-stempel basah. Kemudian, tambahan lagi ada fotokopi ijasa atau surat keterangan lulus jika ijasa belum keluar. Beserta transkip nilai yang di-legalisir. Ingat ya, di-legalisir itu di tanda tangan dan di-stempel basah. Kemudian, mengumpulkan materai 10 ribu sebanyak 2 buah atau 2 lembar. Jadi, begitu teman-teman persyaratannya itu bisa dilihat. Nanti teman-teman juga bisa download sendiri. Yang pada intinya, ketika sudah mendaftar, sembari menunggu pengumuman lulus administrasi, teman-teman di-print out semua dan disiap-siapkan ini persyaratan untuk pemberkasan. Jadi, ketika ada pengumuman pemberkasan, teman-teman sudah siap. Tidak perlu lagi bingung untuk mengumpulkan berkat-berkat yang belum ada. Baik, di lembar selanjutnya ada ketentuan prestasi non-akademik. Kembali lagi tadi. Saratnya, mau mendaftar adalah harus punya kartu KIP, KKS, PKH, KJP. Saya tidak punya kartu-kartu tersebut, bisa menggunakan surat keterangan penelusuran orang tua. Dengan catatan, harus punya prestasi non-akademik. Prestasi non-akademiknya apa? Kalau dari bujang olahraga, ada ini bulu takit, buskal, dan sebagainya. Jadi, baca sendiri. Atau hafalan Al-Quran 30 juz, atau hafalan gintap al-fiah seribu baik. Kejuaraan minimal juara 3 tingkat kabupaten dalam 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir, kalau ini tahun 2023, berarti minimal tahun 2020. Jadi, teman-teman yang tidak punya kartu KIP, KKS, PKH, dan KJP, tapi punya kejuaraan minimal juara 3 dan maksimal tahun 2020, kejuaraan tentang ini, salah satunya, atau hafal Al-Quran, dan atau kitab al-fiah. Kalau teman-teman memenuhi salah satu dari persyaratan ini, itu tetap bisa mendaftar dihasiswa KIP kuliah, walaupun tidak punya kartu KIP. Menggunakannya, surat keterangan penghasilan tentang dua. Untuk lebih lengkapnya, nanti teman-teman bisa download sendiri. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi kalau download pengumuman, klik di sini, muncul tadi ya pengumuman itu. Kemudian, selanjutnya adalah pendaftaran online. Setelah sudah dilihat pengumumannya, klik pendaftaran online, klik di sini, klik, nanti akan muncul form pendaftaran seperti ini. Pendaftaran BISO KIP kuliah tahun 2023. Istilah data dengan benar dan teliti. Tidak perlu terburu-buru, pahamilah setiap instruksi yang ada di pengumuman pendaftaran. karena persoalannya banyak sekali. Jadi, teman-teman ketika mengisi itu tidak perlu buru-buru. Dipahami dulu instruksinya, sehingga data yang teman-teman upload itu nanti benar. Karena, ketika sudah di-upload, disimpan, itu tidak bisa di-edit lagi. Jadi, ketika ada kesalahan, maka, kita anggap bahkan teman-teman itu tidak benar. bisa menjadi malah dideterima, malah gugur. Yang pertama, yang wajib diisi adalah email. Teman-teman mengisi email. Kemudian, formulir pendaftaran. Meng-upload formulir pendaftaran. Formulir pendaftarannya itu yang mana? Di sini ada tulisan download di sini. Teman-teman klik saja. Klik, nanti akan muncul formulir pendaftaran seperti ini. Nah, belum di-download. Download. Tidak ada internet. Oke, yang pertama, teman-teman lakukan, jadi mengisi email, kemudian formulir pendaftaran. Formulir pendaftarannya yang mana? Bisa klik download di sini. Nah, ini teman-teman klik, akan mendownload formulir pendaftaran. Kita lihat. Formulir pendaftarannya. Nah, begini bentuk formulirnya. Saya sarankan ketika mendownload itu, menggunakan komputer ya, atau PC, bisa ngerental di warnet. Karena kalau menggunakan HP, kadang-kadang ada HP yang bentuk font-nya itu aneh-aneh. Apalagi di era-era sekarang, teman-teman yang kekinian itu biasanya font-nya pakai font-font latin dan sebagainya. Jadi kalau download yang bentuknya Microsoft Anu Word, itu font-nya jadi latin semua. Jadi tidak formal. Jadi saya sarankan teman-teman download menggunakan PC atau laptop atau ngerental di warnet. Ini formulir pendaftarannya, silakan diisi. Ada banyak yang perlu diisi. Bisa diketik, bisa ditulis tangan, boleh menggunakan pensil, boleh menggunakan full point. Silakan teman-teman. Yang penting tidak merepotkan. Silakan dipahami, dipahami betul-betul, detail itu baik-baik. Setelah itu, bisa ditangani. ditangani, kemudian ditempel foto 3x4 tiga lembaran. Di sini ditempel. Nah, setelah selesai mengisi, teman-teman disken formulir pendaftarannya. Disken itu, kalau bisa jangan difoto. Kalau bisa pakai scanner di rental di warnet. Bisa itu. Pakai scanner. Agar terlihat jelas. Kalau pakai HP, kadang-kadang tidak terlihat jelas. Jadi, ketika kita verifikasi tidak terlihat, maka kita anggap tidak sah. Setelah di-scan, kemudian bisa di-upload. Tambahkan file. Upload itu maksimal 1 MB, kemudian formatnya adalah PDF. Semua yang di-upload di sini itu maksimal 1 MB dan formatnya PDF. Lanjut, nama lengkap diisi NIK, nomor induk kependudukan diisi asal sekolah. Jadi, sebelum kuliah, SMA-nya atau SMK-nya atau MA-nya itu gimana diisi. Kemudian, NISN, nomor induk siswa nasional diisi. Kemudian ada NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Saya tidak tahu NPSN sekolah saya. Bisa tanya ke sekolahan, atau bisa browsing di internet juga tidak tahu. Browsing saja. NPSN, sekolah, apa gitu. Nanti muncul nomornya berapa. Kemudian data jadi teman-teman, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, alamat rumah. Alamat rumah tinggal ya, bukan alamat rumah kos-kosan sekarang, semisal kalau sekarang sudah ngekos atau mondok, itu bukan alamat itu. Tapi alamat rumah tinggal keluarga teman-teman. kotanya apa, kebupatannya apa, kecamatannya apa, kelurahannya apa, provinsi, agama, nomor HP, ini penting sekali yang bisa WA dan telegram. Agar nanti tidak boleh dihubungi. Dan yang aktif, begitu. Nomor telepon, KTP. KTP ini tidak wajib. Barangkali teman-teman yang belum punya KTP berarti tidak perlu mengisi KTP. Kalau punya KTP berarti wajib mengisi KTP. Yang selanjutnya adalah NIM, nomor induk mahasiswa. Kalau teman-teman mahasiswa baru belum muncul NIM-nya, berarti menggunakan nomor pendaftaran atau nomor ujian ketika dulu mendaftar dan melakukan ujian. Kalau sudah muncul NIM-nya, nanti bisa diisikan NIM-nya. Selanjutnya, mengisi fakultas. teman-teman diterima di fakultas apa dan jurusannya cukup diklik saja menulis salah satu. Kemudian, tahun angkatan menjadi mahasiswa. Ini makanya hanya satu pilihan khusus untuk tahun 2023. Lanjut ke jalur masuk mahasiswa. Ini jalur apa? Jalur span ya. Diklip yang jalur span. Kemudian, kwitansi bukti pembayaran UKT semester 1. Nah, kemarin kan teman-teman sudah pembayar UKT itu ya. Nah, kwitansi pembayarannya yang dari bank itu di-scan atau mungkin pembayaran via mobile banking berarti di-screenshot buktinya kemudian di-upload. Maksimal 1 MB jangan lupa file PDF. Nah, apakah Anda memiliki KIP, KK, SP, KH, KJP? Kalau punya berarti ya, kalau tidak berarti tidak. Upload kartu KIP, KK, SP, KH, KJP bagi yang memiliki. Nah, ini berarti di-scan kartu-kartu itu tampak depan dan tampak belakang. Kartu itu kan dua sisi ya, sisi depan dan sisi belakang. Jadi, nanti di-scan sisi depan dan sisi belakangnya. Baru di-upload. Jangan sisi depannya saja atau hanya sisi belakangnya saja. Dua sisi harus terlihat. kemudian upload surat pernyataan penghasilan orang tua. Ini bagi yang tidak memiliki KIP, KKS, SP, KH, dan KJP. Nah, suratnya seperti apa? Bisa di-click di sini, download di sini. Di-click, nanti download. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini teman-teman tinggal diisi saja bedanitasnya. Untuk memilikiannya tidak perlu dirubah karena ini sudah form dari pusat seperti ini. Jadi, diisi saja unitas diri. Kemudian, yang tanda tangan adalah penama orang tua atau wali. Orang tuanya atau walinya yang tanda tangan bermatres 10 ribu. Kemudian, yang mengetahui kepala desa atau lurah atau RWR atau RT ditanda tangani dan stempel. Ini. Kalau sudah diisi, di-scan lalu bisa di-upload. Jadi, di-upload di sini. Nah, lanjut terkait dengan prestasi. Prestasi yang dimiliki ini minimal juara 3 tingkat kabupaten dalam 3 tahun terakhir. Bagi yang tidak memiliki kartu KIP dan lain-lain yang tadi disebutkan di awal, kan menggunakan pernyataan penghasilan orang tua. Itu wajib meng-upload atau memilih salah satu prestasinya yang tertera di sini. Bagi yang punya kartu KIP dan lain-lain, itu tidak wajib. Tidak wajib punya prestasi. Tapi, yang tidak punya kartu KIP wajib punya prestasi dan wajib meng-upload surat pernyataan penghasilan orang tua. Ini tinggal di-klik salah satu atau salah dua atau salah tiga bagi yang punya prestasinya. kemudian tingkat kejuaraan minimal kabupaten ditulis salah satu. Tahun kejuaraan tahun berapa. Kemudian dituliskan keterangan kejuaraannya. Contoh, di sini juara satu Lomba Bulitangkis tingkat provinsi tahun 2021. Kalau ada yang kedua ditambah lagi juara berapa lomba apa tingkat apa tahun berapa. Jadi, ini penting sekali untuk dipahami teman-teman. saya sampaikan berulang kali bahwa yang punya kartu KIP tidak wajib punya prestasi. Tapi yang tidak punya kartu KIP dan lain-lain itu wajib mempunyai prestasi baru bisa mendaftar menggunakan surat keterangan penghasilan orang tua. Selanjutnya, mengisi data nama ayah, pekerjaan ayah. Kalau ayahnya sudah tidak bekerja atau mungkin sudah tidak ada bisa di strip saja. Ini bisa dipilih salah satu penghasilan ayah per bulan. Begitupun dengan ibu, nama ibu, kemudian pekerjaan ibu, penghasilan ibu per bulan. Kemudian surat keterangan penghasilan bapak dan ibu dari pemerintah sempat. Kalau surat ini teman-teman meminta ke desa. Minta dibuatkan surat keterangan penghasilan orang tua. Bapaknya penghasilannya berapa, ibunya penghasilannya berapa. Kalau ditanya untuk persyaratan pendaftaran beasiswa di PIN Saisu. Nanti surat yang dari desa itu sudah di tanah tangan dan setempel di scan kemudian di upload. Selanjutnya 100 orang tua. Kalau bapak ibu masih ada jadi utuh kalau bercerai bercerai dan seterusnya. Ini milih. Kemudian upload surat keterangan kematian orang tua bagi yang orang tuanya sudah tidak ada. Bagi yang yatim-yatu atau yang piatu itu di upload surat keterangan kematiannya. Kemudian upload kartu keluarga ini wajib. Kartu keluarganya di upload. Jumlah saudara kandung ada berapa jumlah saudaramu termasuk dirimu. Misalnya kamu punya adik dua yang dipilih atau kamu adalah anak tunggal. terus upload foto bersama anggota keluarga. Kalau semisal keluarga saya jauh ada yang di luar kota atau ada yang di luar pulau tidak apa-apa disuruh foto sendiri kemudian digabungkan fotonya. Kemudian pengeluaran per bulan keluarga mu pengeluarannya berapa bisa ditanyakan seorang tua kira-kira saja kemudian listrik di rumah mu itu dayanya berapa. pilih bagian listrik per bulan berapa milih kemudian bukti pembayaran listrik itu ada struk pembayaran rekening listrik atau mungkin yang punya pakai listrik token itu ada pembelian pulsa listrik itu bisa di screenshot dan harus kelihatan daya listriknya berapa bukan hanya nominal pembayarannya tapi daya listriknya juga harus tertera di bagian bagian tidak punya aliran listrik rumahnya itu menggunakan surat keterangan dari RT nanti minta ke RT kemudian tagihan pajak bumi bangunan milih kemudian bukti pembayarannya di upload terus biaya telepon biaya paca kendaraan bagi yang punya motor kalau tidak punya motor berarti klik tidak punya upload stk kendaraan kalau yang tidak punya kendaraan berarti tidak usah upload kepemilikan rumah apakah itu milik sendiri kepemilikan rumah ini adalah rumah orang tua kalau jangan diasumsikan ini rumah kamu sendiri kamu jelas belum punya rumah jadi tanya ke orang tua ini rumah milik siapa atau milik sendiri atau paris atau numpang atau hak guna pakai dan seterusnya atau ngontrak begitu kemudian upload surat keterangan kepemilikan rumah suratnya seperti apa bisa klik download disini nanti muncul seperti ini nah ini disini kop desa atau kelurahan ini yang mengeluarkan jadi teman-teman ke kelurahan atau ke desa untuk dibuat surat seperti ini kemudian diisi tanah tangan kepala desa ke kesempatan keubatan dan selanjutnya diisi ini juga diisi namamu nah ini milih salah satu dengan ini kami terangkan bahwa rumah yang ditempati adalah milik sendiri atau kontrak atau waris kalau misal milik sendiri berarti selebihnya dicoret saja yang tidak dipilih berarti dicoret kemudian tanah tangan kepala desa telurah dan sampel setelah itu kemudian kembali di scan dan di upload uploadnya disini oke lanjut ini bagi yang rumahnya kontrak kontraknya berapa per tahun kemudian selanjutnya adalah mengisi foto rumah foto rumah tampak depan foto rumah tampak samping foto lantai foto tembok dan foto kamar mandi ingat semua file yang di upload itu maksimal 1 MB dan formatnya PDF kemudian ada bukti terdampak covid ini bagi yang terdampak covid terdampaknya hanya dua pilihan kalau tidak meninggal ya di PHK jadi kalau yang anggot orang tuanya meninggal karena covid itu berarti di klip ini atau di PHK karena covid itu di klip ini kalau tidak dua-duanya ya tidak usah di klip selanjutnya surat kematian dari rumah sakit ini bagi yang tadi milih meninggal karena covid jadi ada bukti surat kematian karena covid bukan karena yang lain begitu pun yang PHK ini juga ada surat keterangan PHK dari perusahaan yang di PHK karena covid selanjutnya bukti jika berkebutuhan khusus di fabel atau cacat kalau yang normal saja berarti tidak perlu kalau yang berkebutuhan khusus dimintakan surat keterangan dari kepala sekolah selanjutnya surat pernyataan penerima program biaya selamat kebelian download di sini klik lalu akan muncul nah ini teman-teman baca betul dan pahami betul karena ini adalah kewajiban teman-teman yang harus diikuti teman-teman di sini diizinkan identitas nah dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang saya isi dan berikan pada saat melakukan pendaftaran program besok KIP kuliah adalah benar jadi teman-teman sudah menyatakan di sini di pernyataan ini bahwa tadi saat pendaftaran yang diizinkan di upload itu adalah data yang benar kemudian tidak sedang menerima basiswa dari pihak manapun kemudian bersedia aktif mengikuti organisasi adiksi jadi teman-teman yang diterima biswa KIP kuliahnya nanti wajib aktif mengikuti organisasi adiksi selanjutnya bersedia mengikuti mekanisme pencairan dan pelaporan program biswa KIP kuliah jadi setelah diterima nanti ada beberapa mekanisme untuk pencairan dan pelaporan yang wajib diikuti oleh teman-teman penerima KIP kuliah selanjutnya sanggup menyelesaikan studi maksimal 8 semester jadi penerima biswa KIP kuliah itu menerima biasiswanya hanya 8 semester jadi mau nggak mau teman-teman harus sanggup memaksimalkan potensi akademiknya untuk menyelesaikan kuliah maksimal 8 semester selanjutnya sanggup memperoleh IPK indeks prestasi kumulatif setiap semester minimal 3,2 jadi setiap semester nanti ada rekap IPK-nya itu minimal 3,2 toleransi IPK dibawah 3,2 hanya satu kali jadi kalau dua semester berturut-turut kemudian semester ketiganya juga dibawah 3,2 maka otomatis teman-teman akan digantikan oleh teman-teman yang lain siswa KIP-nya karena tidak memenuhi standar kemudian sanggup memaksimalkan potensi non-akademik silahkan nanti ditandatangani oleh mahasiswanya oleh teman-teman materai 10 ribu kemudian mengetahui orang tua jadi ini tolong dibaca dengan teliti dan dipahami setelah selesai diisi dari tanda tangannya kemudian di-scan dan di-upload terakhir ada pernyataan bahwa saya menjamin bahwa data yang saya isi dan berikan adalah benar dan saya siap menerima sanksi yang berlaku apabila data tersebut terbukti di-canggungan ini harus di-klik kemudian di-klik kirim itu adalah proses pendaftaran yang cukup panjang memang jadi perlu benar-benar diteliti dan benar-benar dipahami ketika mengisi data diri dan dokumen-dokumen yang diperlukan oke itu terkait dengan pendaftaran jadi step yang pertama tadi teman-teman ya di-asiswa uimsa isu .ac.id di-crossing di situ kemudian klik pengumuman pendaftaran KIPA Kuliah yang jalur span pengumumannya klik di sini pendaftaran olehnya klik di sini nanti muncul google form yang tadi kemudian bisa didukung dengan untuk pemahaman terkait dengan pendaftaran bisa disonton video tutorialnya klik di sini kemudian wajib bergabung ke grup telegram klik di sini begitu mungkin terkilat sudah coba saya paparkan terkait dengan proses pendaftaran BISL KIPA Kuliah jalur span tahun 2023 silakan teman-teman untuk bisa memahami dengan baik sehingga proses pendaftaran teman-teman bisa berjalan dengan lancar yang terakhir di sini juga ada nomor WA kalau teman-teman mengalami kebunyungan bisa di WA nomor ini ini nomor lainan informasi di asiswa Winsaizu saya di hubungi begitu mungkin sedikit banyak terkait dengan pendaftaran barangkali ada yang disambung dengan Mbak Iza oke tadi kita sudah menimak bagaimana alur proses alur pendaftaran KIP kuliah di Winsaizu Prokrito saya mau bertanya Pak tadi kan sudah dijelaskan bagaimana apa saja syarat pendaftaran di Winsaizu ini apakah syarat pendaftaran ini sama dengan KPN yang lainnya yang berada di sini Pak kalau detail persyaratannya itu mungkin ada banyak perbedaan tapi bahwa prinsip utama persyaratannya kayak semisal tadi mahasiswa baru 2023 jadi mahasiswa yang lama itu tidak bisa tetap kemudian punya kartu KIP kemudian kalau tidak punya kartu KIP berarti harus menggunakan surat keterangan penghasilan orang tua secara prinsip sama tapi kemudian ada beberapa yang berbeda terakhir dengan kebijakan internal kampus tersebut misal di sini wajib mengikuti organisasi adiksi kemudian ada beberapa data yang dibutuhkan yang perlu teman-teman mahasiswa baru isi dan karena di sini juga masih dalam tanda putih manual pendaftarannya baik Google Form jadi secara isian memang harus lebih banyak karena tidak terintegrasi dengan sistem yang lain mungkin di kampus lain yang sudah memakai sistem baik isiannya atau persyaratannya tidak perlu banyak-banyak karena sudah terintegrasi dengan sistem di kampus tersebut baik berarti masih ada perbedaan Pak dari cara penasaran di dengan KKN yang lain nah perlu diingat-ingat lagi ya teman-teman ya Sobat Genjo bahwasannya tidak hanya kartu KIT saja ya Pak tapi bisa menggunakan TKH KKS atau KDP dan kalau tidak mempunyai kartu semua itu bisa memakai surat keterangan penghasilan orang tua dengan katatan teman-teman punya prestasi non-akademik yang sesuai dengan ketentuan tadi oke selanjutnya untuk kira-kira ada berapa kuota penghasiswa penerima beasiswa KIP kuliah di tahun 2023 ini Pak untuk tahun 2023 ini kita mengalami cukup banyak tambahan terkait dengan kuota KIP-nya kalau 2 tahun yang lalu itu 2021 hanya 180 2022 180 juga kemudian di 2023 ada 400 kuota penerima beasiswa yang tersebar nanti dibagi di 3 jalur 10 jalur SPAN UMBPKIN dan UM Mandiri itu ada 400 totalnya 400 mahasiswa 400 total mahasiswa penerima KIP-nya itu sudah dibagi per jalur untuk yang SPAN itu kita kuotanya 100 mahasiswa untuk yang SPAN berarti sisanya nanti akan dibagi di UMBPKIN dan UM Mandiri baik berbicara tentang tadi ada NPSN gitu ya Pak itu dari mungkin Sobat Genja atau mahasiswa baru ini masih bingung terkait NPSN itu bisa carinya berarti ke sekolah begitu ya NPSN itu kan nomor pokok sekolah nasional ya nomor pokok sekolah nasional diinget-inget ya Sobat Genja pastinya nanti di Google.com ada panjang itu bisa ditanyakan ke sekolah kalau tidak teman-teman bisa browsing sendiri di Google itu bisa dicek NPSN misal teman-teman sekolahnya di SMA A juga ya jadi di browsing saja NPSN sekolah A nanti akan muncul nomornya berapa otak oke jadi selanjutnya mungkin dari ini ya Sobat Genja ini beberapa belum membuat KTP tadi sudah dijelaskan bahwasannya KTP itu tidak wajib tapi yang sudah menggunakan KTP wajib untuk mengupload ya Pak Nah terkait kadang ini permasalahan dari mahasiswa ya Pak, kita kan sudah melakukan pengisian itu pemberkasan di Google Forms, itu menguploadnya kadang itu nggak bisa diupload dikarenakan ukurannya yang terlalu besar. Ya itu makanya setiap pengumuman itu benar-benar harus dipahami dan dibaca bahwa untuk yang pendaftaran ini itu maksimal yang diupload itu ukuran file-nya 1 MB dan formatnya harus PDF. Makanya tadi saya sarankan, baik itu mendownload form suratnya ataupun menyekannya itu kalau bisa di tempat rental komputer, jadi teman-teman bisa minta bantuan ke yang punya rentalnya gitu, tolong disekankan maksimal 1 MB, jadi lebih mudah gitu. Kalau ternyata filenya tetap lebih dari 1 MB, teman-teman bisa di compress sendiri di PDF online gitu ya, compress PDF online gitu, jadi memperkecil ukuran file. Atau ternyata fotonya saya foto di HP, formatnya JPEG gitu, JPEG-J, itu juga bisa di convert ke PDF menggunakan online saja, convert JPEG to PDF itu kan bisa. Sekarang kan teknologi kan sudah semakin canggih ya, banyak website-website yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya itu untuk, nah ini tuh yang sangat ditunggu-tunggu sama Sobat Benji ini, nanti pendaftaran dan pami lainnya. Nah, pendaftaran tadi bisa teman-teman juga nanti bisa lihat untuk yang PAN ya. PAN itu, timeline pendaftarannya itu tanggal 5 Juni, dibuka jam 10 pagi, bisa mendaftar, sampai dengan 12 Juni ditutup jam 3 sore. Itu untuk yang PAN. Untuk yang UMPT-KIN dan UMP Mandiri belum ada timeline-nya, karena pendaftaran BSWKIP ini kan mengikuti selesai masa registrasi pembayaran UKT di tiap jalurnya. Jadi, setelah UMPT-KIN nanti pembayaran UKT-nya selesai, baru kita bisa membuka. Begitu pun dengan UMP Mandiri nanti jadi tahap 4, kalau sudah selesai pembayaran UKT, baru bisa kita buka pendaftaran BSWKIP-nya. Mungkin dari Pak Asis, ada saran untuk mahasiswa baru yang ingin mendaftarkan diri di jahasiswa KIT-Tuliah. Apa saja hal-hal yang sangat-sangat perlu diperhatikan? Yang paling utama, karena teman-teman sekarang sudah menjadi mahasiswa ya, berarti pola pikirnya harus berubah bahwa teman-teman sudah bukan siswa lagi, teman-teman sudah menjadi mahasiswa. Jadi, teman-teman harus bisa secara aktif menggali informasi apa yang ada di kampus. Nah, tidak hanya biasiswa KIP saja sebenarnya, mungkin ada teman-teman yang nantinya tidak diterima, ada banyak kesempatan untuk biasiswa lainnya, tinggal teman-teman aktif saja membuka web biasiswa.usw.ac.id. Jadi, yang pertama teman-teman harus aktif membuka informasi online. Yang kedua, terkait dengan pendaftaran biasiswa ini, teman-teman harus benar-benar teliti dan memahami bagaimana pengumuman dan instruksinya. Nah, jangan sampai ketika pendaftaran teman-teman salah mengisi data atau salah mengupload data. Karena ketika terjadi kesalahan itu, maka kami anggap tidak sah. Nah, ketidaksahan itu yang ditutupkan karena tidak teliti kan menjadi sesuatu yang tidak baik. Gara-gara tidak teliti, salah upload saja, kemudian tidak diterima. Maka, sebelum mengupload, sebelum mengisi benar-benar diteliti kembali pengumumannya. Bisa dilihat video ini juga, benar-benar dipahami, agar apa yang teman-teman isikan dan apa yang teman-teman upload itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga data teman-teman bisa lolos dan teman-teman bisa menjadi penerima beswa KIP kuliah. Oke, mungkin Sobat Genju masih bertanya-tanya nih, terkait mahasiswa lama. Mahasiswa lama ini di tahun 2023, apakah masih bisa untuk mendaftar dihasiswa KIP kuliah ini, Pak? Nah, untuk mahasiswa yang bukan mahasiswa baru, untuk tahun 2023 itu tidak bisa ikut mendaftar. Nah, tapi kalau ditanya, apakah selamanya tidak bisa mendaftar, itu juga saya tidak bisa memastikan jawabannya, karena kebijakan itu turun dari pemerintahan pusat. Contoh di tahun 2020, itu bisa mahasiswa yang bukan mahasiswa baru itu boleh mendaftar. Kemudian nanti di tahun 2022, khusus mahasiswa baru. 2023, khusus juga mahasiswa baru. Nah, kita belum tahu apakah 2024 dan seterusnya itu khusus mahasiswa baru saja, atau boleh bagi mahasiswa yang sudah semester lama. Berarti belum ada kepastian untuk mahasiswa lama itu bisa mendaftar atau tidak. Yang pastinya di tahun 2023, ini hanya terkhususkan untuk mahasiswa baru tahun 2023. Iya, seperti itu. Baik. Nah, pertanyaan ini terkait pondok ya, Pak? Nah, ini untuk penerima beasiswa KIP kuliah, apakah wajib pondok? Yang terdengar ini kan seperti itu ya, Pak? Dan misalkan itu wajib, itu berapa tahun? Nah, sebelumnya ada pernah diserah bahwa teman-teman penerima beasiswa KIP kuliah tahun 2023 itu wajib pondok di beberapa penepasan tren, begitu ya, selama 4 tahun. Kemudian kebijakan itu akhirnya dicabut dengan terbitnya surat keputusan rektor. Saya lupa nomor berapanya, nanti mungkin bisa ditampilkan bahwa pondok itu sudah seperti mahasiswa umum biasanya. Tidak terpusat di beberapa pondok, tapi sudah di seluruh pondok mitra Winsa itu Purwokerto. Kurang lebih ada 42 atau 43 pondok penerima. Nah, dengan terbitnya surat keputusan itu berarti kita asumsikan tidak ada kebijakan khusus terkait dengan pesantrenisasi bagi penerima beasiswa KIP kuliah. Kalaupun ada kebijakan khusus terkait dengan pesantrenisasi bagi penerima beasiswa KIP tahun 2023 wajib pondok? Wajib pondok, kepentingannya adalah untuk terkait dengan BTA-PPI. Tidak ada hubungannya dengan kepentingan KIP kuliah. Jadi tidak ada urusannya dengan KIP kuliah ya Pak. Untuk misalkan dari Tobat Genji itu memang belum lulus Jatah-PPI. Nantikan itu kan diwajibkan mondok ya. Jadi tidak seperti mahasiswa pada umumnya. Baik, selesai sudah perbincangan kita pada kali ini yaitu membahas tentang alur dan pendaftaran KIP kuliah UINSAI Zupurokerto tahun 2023. Bersama pembina adiksi yaitu Bapak Susi An-Afi. Terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah meluangkan. Dan untuk Tobat Genji, jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Dan jangan ragu-ragu untuk mendaftar beasiswa KIP kuliah UINSAI Zupurokerto tahun 2023. Cukup sekian? Cukup Pak? Cukup. Oke, cukup. Oke, nantikan terus podcast selanjutnya di podcast UINSAI Zupurokerto yang nantinya akan memberikan informasi yang lebih penting dan tentunya bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi. Salam siap berprestasi. 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 Terima kasih.